Kenapa anak sekarang agak lamban bicaranya? Yaitu ada pengaruh dari orang tuanya di mana anak tersebut biasanya di bawah satu tahun ibunya asik bermain dengan handphonenya atau dengan gadgetnya sehingga tidak ada komunikasi terhadap mulut anak dan mulut orang tuanya. Anak biasanya dajak bicara sambil berlalu tanpa dia melihat mulut dari anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah biasanya tidak ditelateni untuk bicara berhadap-hadapan pada saat dipangku, ditanya namanya atau bicara atau bercerita. Biasakan anak sebelum satu tahun bicaranya berhadap-hadapan agar dia belajar melihat mulut orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah kalau memang sudah itu dilakukan semua sampai satu tahun tapi ternyata tidak ada perubahan berarti harus kita bawa ke dokter spesialis anak. Kenapa? Nah kalau satu sampai dua tahun biasanya sudah membentuk dua kata, tiga kata tapi kalau baru kurang dari satu tahun biasanya dia baru satu kata mama, papa, mimi biasanya A-A atau I-I. Jadi perhatikan benar untuk ibu-ibu untuk memperhatikan anaknya di bawah satu tahun untuk bicara berhadap-hadapan dengan anaknya dan banyak bercerita agar tidak ada gangguan bicara. Dari Alpapropolis Prioritas untuk imunitas berkualitas terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.